Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh anakku yang hadir disini Meskipun kita cuma bertujuh orang Saya tidak permasalahkan itu Karena hari ini materinya agak padat sedikit Tapi gampang Padat tapi tidak terlalu susah Nah sekarang saya berada di sekolah Kebetulan tadi saya harus minta isim sama kepala sekolah Karena saya besok harus ada di Jakarta Mengikuti kegiatan Nanti bisa dilihat secara langsungnya di televisi Nah kita sudah masuk pertemuan ke berapa tadi? 17 Ya betul 17 Ya betul ya Pertemuan ke 17 Nah untuk materi kita hari ini Yaitu membandingkan kebahasaan Tunggu dulu ya saya angkat dulu Eh tunggu dulu Mengajar Kak dulu Mengajar Kak dulu Mengajar Kak dulu Oke Oke Nah sekarang Saya share materinya dulu Nah ini materinya Nur Hasan ini mungkin bisa baca dulu Kegiatan 2 silahkan Tunggu dulu Tunggu dulu Kak Ambil buku Oke Boleh Nah Sambil menunggu bukunya Dan mencari halaman Halaman 70 ya Nur Hasan ini Jadi membandingkan kebahasaan 2 teks eksposisi ini Nanti kebanyakan Ada istilah-istilah Ada imbuhan Ada makna Ada Kata Yang harus kita cari di KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia Jadi nanti ini kebanyakan Menggunakan istilah Sinonim Ya Bagaimana Nur Hasan ini Ready-ready Ready ya Oke silahkan Membandingkan kebahasaan 2 teks eksposisi Dalam teks eksposisi Banyak digunakan istilah yang sesuai dengan bidang permasalahan yang dibahas Penggunaan istilah tersebut Membantu penulis atau pembicara memperkuat gegasa yang disampaikan Dalam datalah istilah yang terdapat dalam teks pembangunan dan bencana lingkungan dan upaya melestarikan lingkungan hidup Oke Kemudian carilah maknanya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau dalam Kamus Istilah Kerjakan di buku tugasmu dengan menggunakan tabel berikut Oke Nah disini kita cuma mencari arti istilah kemudian maknanya Nah Jadi cukup membuka Kamus Bahasa Indonesia Kalian sudah bisa mengerjakan tugas ini Ya Nah misalnya polusi Saya kira pasti tahu Habitat Pelajaran Biologi Nah kita langsung saja mencari sesuai yang diinginkan Saya perlihatkan Saya perlihatkan disini Jadi kita tidak usah kerja ya Karena cukup bermodalkan Kamus Bahasa Indonesia Ya disini Kita sudah bisa mengerjakan tugas-tugas yang dimaksud Yang membandingkan Saya carikan dulu tadi Membandingkan dua Ini masih yang sudah dipelajari Ya ini Tadi ini Habitat Dengan membuka Kamus Pelajaran kali ini itu Cukup mengandalkan Kamus Bahasa Indonesia Kamu bisa download aplikasinya Mau yang secara online Bisa juga yang secara offline During dan daring Ini perubahan iklim Di buku kalian ini tidak ada ya Karena saya menggunakan ini buku buruh Kemudian iklim Fauna Flora ini istilah-istilah Yang terdapat dalam wacana yang dimaksud tadi Ya drainase Drainase Seluran air itu yang di depan rumah tak Yang got-got itu Kalau sudah di Di beton Pinggirnya Kiri kanan itu sudah Bukan saluran air Berhubung menjadi Drainase Namun dalam Kamus Bahasa Indonesia Drainase dan saluran air Sama Solusi Ya penyelesaian masalah Nah ini Efek pengaruh Ini saya kira gampang Cukup Tadi menyiapkan Kamus Nah sekarang Kalian juga disini Disuruh Di materi Membandingkan kebahasaan Tadi itu Makna dan istilah Cukup Dicarik di Kamus Nah sekarang Kita juga akan Mencari Kata sifat Kata sifat Biasa juga disebut Ajektifah Ya Ajektifah Keulangi Kata sifat Biasa juga Disebut dengan Ajektifah Nah Ciri-ciri Ajektifah itu Dapat diberi Kata keterangan Seperti agak Sangat Paling Atau Sekali Misalnya Ya Agak Pintar Agak Manis Pintar itu Kata sifat ya Agak Apa ya Agak cantik Sangat cantik Ya Jangan sangat bodoh Ya Insya Allah disini Tidak ada yang sangat bodoh Ya Nah Jadi Dapat membentuk Konstruksi KS Diulang ya Cantik Secantik-cantiknya Pintar Sepintar-pintarnya Bodoh Sebodoh Bodohnya Jangan ya Manis Semanis-manisnya Gula Tapi tidak Semanis Diri Oke Nah ingat Ajektifah Kata Sifat KS ini Kata sifat ya Ini KS Kata sifat Diulang Ya Ini KS Kata sifat Bukan Kaulah Segalanya Ya KS Nah Makna Ajektifah Kata sifat Yang terdapat Dalam teks Pembangunan Dan bencana Lingkungan Menggunakan KBBI Itu tadi ya Yang saya bilang Kamus besar Bahasa Indonesia Jadi Materi kita hari ini padat Tapi Gampang Banyak Tapi Gampang dipahami Kalau tadi Istilah Nah Nah Sekarang Kata Sifat Ya Contoh lagi Kata sifat Ya Ini ada kata sifat Serius Dicarik dalam kamus Ini Besar Guna Langkah Utama Ini masuk kategori Kata Sifat Nah Selain menggunakan Ajektifah Atau kata sifat Dalam teks Exposisi Seperti juga Dalam teks lainnya Juga dapat kita temukan Perubahan Jenis kata Karena Apiksasi Ini juga sudah Dipelajari Di bab 1 Apa itu Apiksasi Pengimbuhan Kita lihat Nah Apiksasi Atau Pengimbuhan Adalah proses Pembentukan kata Dengan cara Memberikan Imbuhan Ini sudah Saya jelaskan Di bab 1 Tapi tidak apa-apa Diingatkan lagi Ada prefix Atau awalan Sisipan Atau infiks Akhiran Atau sufiks Apiks Gabungan Maupun Kompiks Nah Guru Saya ya Gurunya Nah perhatikan Contoh berikut ini Apiks Gabungan Gabung Adalah gabungan Antara awalan Dan akhiran Yang melekat pada Kata bentuk Tidak secara Bersama-sama Kompiks Ini tadi Yang terakhir Tidak ada artinya Nah ini penjelasannya Kompiks Adalah Gabungan Antara awalan Dan akhiran Yang melekatnya Bersama-sama Contoh Ini masyarakat Kata dasarnya Dapat Imbuhan Kemasyarakatan Damai Perdamaian Pelajar Mempelajari Imbuhan Kean Pada Kemasyarakatan Merupakan Kompiks Karena dibentuk Dari kata dasar Masyarakat Saya kira ini Jelas sekali Bisa kalian lihat Ini juga Memunguti Memungut Mempungut Bukan mempungut Mempungut ya Memungut Imbuhan Ini harus saya jelaskan dulu Kenapa bukan Mempungut Kenapa Menjadi Memungut Nah kata dasarnya Pungut Kenapa Berubah Menjadi M Imbuhan I pada kata Memunguti Bukan merupakan Kompiks Tetapi Apiks Gabung Sebab dalam Kenyataan Berbahasa Indonesia Ada kata Memungut Jadi kata Memungut Dibentuk Dari bentuk Dasar Memungut Diberi Akhiran I Awalan Me Dan I Tidak Melekat Bersama-sama Pada kata Dasar Pungut Begitu juga Dengan Imbuhan Mekan Pada kata Membacakan Dampuan Pada kata Pembacaan Nah Pertemuan Itu tadi Tentang Imbuhan ya Nah sekarang Kita pindah Ke Nomina Atau kata Benda Ini juga Sebenarnya Sudah saya Jelaskan Di pertemuan Keberapa Itu Di bab Satu Perasa Nomina Kelompok Kata Nomina Ciri kata Bukan Bukan Meja Tapi intinya Kata Benda Itu Paling Gampang Kalian Kenal Apa tadi Itu KS Ada yang Tadi Apa itu KS Ya betul Kata Sifat KB Ya betul Sekali KB Kata Benda Nah Bisa membantu konstruksi KB Kata Benda Ditambah yang Tambah Kata Sifat Meja Meja Yang kuat Kuat Itu Kata Sifat Meja Bendanya Kita lanjut Ke Perba Juga Sudah saya Jelaskan Kata Kerja Di pertemuan Laporan Tekstasi Observasi Juga Sudah saya Jelaskan Bisa Disangkal Dengan Kata Tidak Tidak Tidur Itu Kata Kerja Tidak Tidur Tidak Belajar Tidak Membaca Tidak Belajar Nah Kalau ini Bisa membantu Konstruksi Kata Kerja Ditambah Dengan Kata Sifat Tidur Kata Kerja Kata Sifat Ini ada Lagi Contohnya Nah Ini Di Buku Ini juga Sebenarnya Sudah saya Jelaskan Penipisan Itu Nomina Imbuhannya Tipis Berubah Menjadi Kata Jadi Kata Dasarnya Tipis Sifat Ajektifah Tapi setelah Mendapatkan Imbuhan Berubah Menjadi Nomina Kuna Itu Kata Sifat Setelah Mendapatkan Imbuhan Kepunahan Menjadi Nomina Rusak Ajektifah Kerusakan Nomina Miskin Kemiskinan Berubah Menjadi Nomina Ini Contoh Contohnya Yang Pakai Android Blood Droid Siapa ya Nomata Anak Supaya Nanti Kalau absen Langsung Saya kenal Ini Juga Adjektif Perasanya Silahkan Buatkan Kelompok Katanya Besar Sekali Serius Sangat Serius Makin Jauh Makin Banyak Makin Tinggi Makin Besar Kelompok Katanya Nah Sekarang Kita Ke Kalimat Kalimat Transitif Jadi Kalimat Aktif Transitif Ini Agak Dibanding Dengan Yang Tadi Itu Ini Mungkin Perlu Penjelasan Yang Lebih Kuat Apa Itu Kalimat Aktif Transitif Kalimat Yang Harus Transitif Nah Kalau Kalau Kamu Bilang Saya Sedang Makan Itu Bukan Kalimat Transitif Jadi Ciri-cirinya Dia Harus Punya Objek Nah Adik Menulis Menulis Punya Objek Ya Kalau Dia Ada Pelengkap Dia Transitive Nah Sekarang Tadi Ada Transitif Sekarang Ada Yang Namanya In Transitif Kalimat Yang Tidak Menggunakan Objek Ya Mungkin Ini Di Buku Tidak Ada Tapi Saya Jelaskan Di sini Karena Di Buku Guru Ada Jadi Saya Ulangi Kalimat Transitif Adalah Kalimat Yang Harus Mempunyai Objek Jadi Kamu Tidak Usah Ini Dwi Cukup Transitif Dengan Intransitif Ya Jadi Kalimat Transitif Yaitu Kalimat Yang Harus Mempunyai Objek Sedangkan Kalimat Intransitif Yaitu Kalimat Yang Tidak Menggunakan Objek Bisa Dipahami Adik Tidur Siang Ya Kalau Bilang Adik Tidur Siang Bersama Kakak Objek Adalah Kakak Atau Adik Tidur Siang Di Kamar Objek Adalah Kamar Ini Subjek Predikat Saja Intransitif Itu Subjek Predikat Mungkin Sudah Bisa Dipahami Jadi Cukup Yang Kamu Tahu Transitif Itu Kalimat Yang Mempunyai Objek Sedangkan Intransitif Kalimat Yang Tidak Menggunakan Objek Itu Yang Paling Sering Naik Di Cian Nah Sekarang Kalimat Pasif Pelajaran SMP Apakah Saya Jelaskan Lagi Ini Lanjut Apa Itu Kalimat Pasif Ini Pelajaran SMP Yang Sering Dibundangkan Bapak Ibu Gurunya Buku Ini Aku Pinjam Subjek Buku Ini Aku Pinjam Predikatnya Sekarang Nominal Apa Kalimat Nominal Kalimat Yang Menunjukkan Yang Tahu Numeria Numerik Ata Angka Kambingku Lima Ekor Dia Disana Berarti Satu Orang Ibunya Berarti Satu Orang Adikku Kita Lihat Ini Nanti Saya Share Ini Di Group Ada Yang Ingin Ditanyakan Tentang Oke Kalau Kita Lihat Di Buku Kita Lihat Di Buku Itu Cuma Transitif Dan Intransitif Transitif Tadi Kalimat Yang Harus Mempunyai Objek Intransitif Kalimat Yang Tidak Mempunyai Objek Saya Kira Sudah Bisa Di Buku Itu Sedikit Penjelasannya Nanti Saya Share Yang Lengkap Tadi Ini Yang Tadi Saya Jelaskan Adjektif Di Buku Alaman 72 Kemudian Pengimbuhan Atau Afiksasi Kemudian Kata Turunan Yang Berubah Menjadi Kata Sifat Jadi Ini Tugas 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 Oke Kita Buka Yang Di Classroom Kita Sudah Share Itu Di Classroom Nah Untuk Yang Di Classroom Kalian Juga Bisa Buka Disitu Sudah Saya Kasih Contoh Contoh Yang Makna Pencemaran Cukup Membuka Kamus Kalau Kalau Ada tugasnya Itu Contoh Saja Ini Adjektiva Saya lengkap Disini Kalimat Verbal Kata Kerja Ini Juga Kalimat Active Transitive Harus Ada Objeknya Intransitif Hanya Terdiri Subjek Dan Predikat Oke Ada Ada Ingin Ditanyakan Sebelum Kita Absensi Nur Hasani Mungkin Ada Yang Mau Ditanyakan Tidak 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 Reski Oke Kalau Tidak Ada Saya Absen Silahkan Nyalakan Videonya Seperti Biasa Saya Absen Duinta Sari Yang Tidak Hadir Kalau Ada Keterangannya Duinta Karena Saya Lihat Duinta Sari Yang Paling Aktif Mengetahui Keberadaan Teman-temannya Tolong Diimpokan Oke Sudah Aktif Semua Videonya Saya Absen Yusri Sakit Ya Kemarin Oke Saya Absen Ya Satu Dua Tiga Belum 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 Satu Dua Tiga Oke Saya Sudah Absen Di Pertemuan Ke Tujuh Tiga Sini Saya Harap Kalian Tetap Di Rumah Jaga Kesehatan Tetap Setai Menerima Materi Dari Bapak Ibu Guru Dengan Ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim Untuk pertemuan ke-17 Saya nyatakan Sudah selesai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kita lanjut di Guru Whatsapp